Sejumlah objek diduga cagar budaya ODCB di Tanjung Pinang diusulkan untuk resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Usulan ini merupakan salah satu langkah dalam upaya melestarikan cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbut Park, gelar kegiatan pendaftaran objek diduga cagar budaya ODCB. Dan sidang rekomendasi penetapan cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya di Hotel Plaza Kota Tanjung Pinang pada Senin 11 November 2024. Pada kegiatan ini, PEPCO Tanjung Pinang mengusulkan sejumlah ODCB di Tanjung Pinang untuk resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Objek yang meliputi struktur bangunan dan makam bersejarah yang direkomendasikan tersebut terdiri dari Komplek Makam Penghulu Kampung Bugis, Kulens Lutz, atau Bom Batu, Tangga Batu, atau Batu Bertingkat. Kemudian Water Pomp Station, Gedung TK Mawar, Wilhelmina Bank, Kantor Disnaker Capri, dan Kantor ULP Capri. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah awal untuk melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya di kota Tanjung Pinang. Penetapan ODCB jadi cagar budaya diharapkan semakin menambah destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya di kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang memiliki banyak peninggalan budaya di masa lalu yang sangat penting artinya bagi salah satu bentuk dari peninggalan tersebut adalah berupa peninggalan atau kebendaan yang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2010 disebut dengan rendah cagar budaya. Sebagai mana juga kita ketahui bersama bahwa cagar budaya yang ada di Tanjung Pinang merupakan bukti sejarah dan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai destinasi wisata di kota Tanjung Pinang. Selanjutnya daftar ODCB tersebut akan diserahkan ke tim ahli cagar budaya untuk diteliti lebih lanjut. Apakah memenuhi standar untuk bisa masuk ke dalam kategori benda cagar budaya atau tidak? Seri Nugrah melaporkan dari Tanjung Pinang.